Kita akan menambahkan metode pembayaran setelah kita membuat akun iklan, halaman, maka kita akan membuat apa untuk menambahkan metode pembayarannya. Jadi pastikan teman-teman telah memiliki nomor rekening seperti jenius 1 ya, jenius itu dari bank.tpn. Kita akan menambahkan, kita scroll lalu kita pilih ini ya, payment method kita pilih, klik, setelah diarahkan ke sini, maka kita klik tombol yang warna biru ini. Seperti biasa, klik add payment method, ganti dengan rupiah, Indonesia rupiah, mau dolar juga ya silahkan, lalu klik lanjutkan. Sini tulis nama teman-teman ya, tulis namanya lalu nanti kita akan isi di bawahnya 16 biji dari nomor yang ada di, yang nomor yang tertera di kartu jenius atau bisa teman-teman. Isi jangan sampai salah ya. Lalu isi bulan dan masa keadaan luarsanya, ya bulan dan tahunnya. Ini hanya contoh ya, maka ada tanda seru karena memang salah. Kemudian kode keamanannya, ya di kartu bisa itu kan ada, di sampingnya itu ada nomor tiga, apa tiga digit. Lalu klik, set. Oke, setelah kita menambahkan metode pembayaran, tampilannya akan seperti ini ya, kalau benar. Nah sekarang kita tambahkan ke akun iklan kita. Caranya gimana? Ya, caranya teman-teman ke akun iklan teman-teman di sini atau boleh juga langsung klik sini. Ya, ini kan Facebook sudah memberitahu nih, tidak ada akun, tidak ada akun yang memilih apa yang terkoneksi dengan metode pembayaran ini. Jadi teman-teman klik aja ini. Klik. Nah di sebelah kanan, tab sebelah kanan ini, kanan-atan teman-teman yang ada tanda panah ke bawah, teman-teman klik. Lalu lihat foto di pembayaran, ya view payment method, teman-teman klik. Nah prosesnya sama, klik add payment method, ya klik next. Yang ini ya teman-teman ya, jadi jangan centang yang lain. Sama prosesnya teman-teman, ya masukkan nama, masukkan angka 16 digit, ya terus masa kadar luarsanya dan juga kode keamanannya, lalu klik save. Seperti itu, lalu klik done. Nah setelah itu teman-teman bisa menjalankan iklannya. Silahkan teman-teman praktekan.